Al-Fatihah 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 Barang siapa yang menjadikan sekutu dia bagi Allah SWT dan dia menjadikan atau mencintai sekutu tersebut seperti mencintai Allah maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan syirik yang besar karena kecintaan sebagai mantal kita katakan itu hanya ditujukan kepada Allah SWT ya, kecintaan yang murni, yang tertinggi itu seharusnya ditujukan hanya kepada Allah SWT apabila diletakkan kepada selain Allah ya, maka akan terjatuh seseorang ke dalam kesyirikan dan itu ya termasuk ke dalam kesyirikan yang besar insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jidat berikutnya Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah yang mabadu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kita sambung pembahasan kita yang berkaitan tentang cinta kepada Allah telah kita bacakan tadi firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ya, yang menceritakan disana ada orang-orang yang menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan dan mereka mencintai tandingan tersebut seperti cinta mereka kepada Allah SWT dan telah kita sebutkan ya faedah yang bisa kita petik dari ayat yang telah kita bacakan bahwasannya yang pertama orang-orang yang menjadikan tandingan kepada Allah dan dia mencintai tandingan tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan ya dan syirik tersebut adalah syirik besar kemudian yang berikutnya bahwasannya dari ayat ini kita ketahui bahwasannya disana ada orang-orang yang mereka mencintai Allah dengan cinta yang sangat besar akan tetapi hal tersebut tidak memberikan manfaat bagi mereka kecuali dengan ya kecintaan yang murni hanya kepada Allah SWT kecintaan mereka dicampur dengan kecintaan ya kepada selain Allah SWT sehingga itu tidak memberikan manfaat yang memberikan manfaat bagi seseorang adalah tetkala kecintaan itu murni tulus hanya kepada Allah SWT maka yang demikian itu akan memberikan manfaat baginya kita akan bacakan ayat yang berikutnya dari surat At-Tawbah ayat ke-24 bahwasannya Allah SWT berfirman Kul'inkana aba'ukum wa'abna'ukum wa'ikwanukum wa'azwajukum wa'asyiratukum wa'amwalun iqatarafthumuha wa'atijaratun takshawna kasadaha wa'amasakinu tardownaha ahabba ilaykum minallah wa'rasulih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini Katakanlah Apabila orang tua kalian Anak-anak kalian Saudara-saudara kalian Isteri-istri kalian Keluarga kalian Demikian pula harta benda kalian yang kalian usahakan Ataupun perniagaan kalian Yang kalian takutkan kerugiannya Ataupun tempat tinggal kalian yang kalian sukai Itu semua kalian cintai Daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Demikian pula berjihad di jalan Allah Maka tunggulah Barang siapa yang mencintai Hal-hal yang telah kita sebutkan tadi Atau mengutamakan Sebagiannya Dibandingkan kencitaan kepada Allah dan Rasulnya Demikian pula berjihad di jalan Allah Maka orang-orang yang demikian itu Tidaklah benar Maka mereka itu sebenarnya Sedang menunggu Al-Aqubah Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ini Allah mengancam Orang-orang yang mendahulukan perkara-perkara dunia yang telah kita sebutkan tadi Daripada perkara akhirat Ya dengan ancaman ini Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin Dan muslimah dimanapun berada Agar kiranya kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Dan kecintaan tersebut Harus Yang paling utama dibandingkan yang lainnya Ya apapun yang Kita rasakan dari rasa cinta ini Baik kepada Orang terdekat kita Ya istri kita Orang tua kita Anak-anak kita Harta benda kita Itu Haruslah kita letakkan Di bawah kecintaan kita Kepada Allah dan Rasulnya Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat Karena Allah mengancam Orang-orang yang mendahulukan kecintaannya Kepada harta benda dunia Dibanding Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Qaum muslimin rahimani Warahimakumullah Fa'idah yang bisa kita simpulkan Daripada Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat taubah tadi Yang pertama Wujubu mahabbatillahi ta'ala Wa mahabbatimayuhibhu Wajib kita Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Dan mencintai apa yang Allah cintai Daripada amal soleh Orang-orang yang mencintai Allah Kita harus mencintai Dan bagaimana cara kita bisa menimbulkan Rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya yang pertama kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara kita membaca Dan tadabur terhadap Kalam Allah Dengannya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat kepada kita Dari situ kita akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula kita bisa Menimbulkan rasa cinta itu Dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula kita bisa menimbulkan rasa cinta itu Dengan terus melaksanakan Amalan-amalan sunnah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Qawm muslimin rahimani warahimakumullah Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jadah berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah yang mba'adu Qawm muslimin rahimani warahimakumullah Jami'an kita sambung pembahasan kita Dalam tema cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan lanjutkan pembacaan Fa'idah daripada Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita bacakan tadi Ya fa'idah yang pertama yang kita sebutkan tadi Wajibnya kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita cinta apa yang Allah cintai Kemudian Wajib kita mencintai Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Wajib kita mencintainya Bagaimana cara kita bisa mencintai Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Yang pertama kita Ya mengenalinya Mengetahui siapa beliau Sallallahu alaihi wa sallam Baik budi pekartinya Akhlaknya dan seterusnya Dari situ akan timbul rasa cinta kita kepadanya Sallallahu alaihi wa sallam Ya Kemudian Kita bisa mencintai Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dengan cara kita Mempelajari sirahnya Ya Dan kita akan mengetahui Jasa-jasanya Terhadap Islam ini Dengan kita mengetahui jasa Sallallahu alaihi wa sallam Kita akan Mencintainya Bagaimana tidak Islam ini Dibawakan olehnya Didakwakan orang yang pertama kali Mendakwakan Islam Sehingga kita bisa merasakan nikmatnya pada hari ini adalah Nabi kita yang pertama kali Sallallahu alaihi wa sallam Ya Kalau bukan karena Da'wah Nabi Tentunya ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa jadi tidak merasakan nikmatnya agama Islam ini Oleh karenanya Penting kita mengetahui Bagaimana jasa Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Kalau kita membuka lembaran-lembaran Kita akan jumpai Bagaimana perjuangan Nabi kita Dalam mendakwakan Islam ini Pernah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dilempar Dengan batu Dengan kotoran Dicelat Dicek Dan seterusnya Kemudian kita akan membaca kembali Hadis dari Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Ya Dari Anas Bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wa sallam Pernah berkata Tidak sempurna Keimanan Salah seorang Dari kalian Sampai kiranya Aku Dicintai Daripada Anaknya Demikian pula orang tuanya Dan juga manusia Semuanya Tidak sempurna Keimanan Seseorang Sampai Kecintaannya Kepada Nabi itu Lebih utama Ya Dibandingkan Anaknya sendiri Orang tuanya sendiri Demikian pula Manusia secara umum Ya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Dalam pembahasan ini Ya Disebutkan cinta Kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Ya Kita harus mencintai Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Ya Kalau kita tidak Mencintainya Atau kita Nomor duakan Ya Maka Keimanan itu Tidak akan Sempurnya Sebagaimana Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dalam hadisnya La yu'minu ahadukum Tidak sempurna Keimanan Salah seorang Daripada kalian Ya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Langsung saja Kita mengambil Faidah Daripada hadis Yang singkat ini Yang pertama Wajibnya kita Mencintai Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Ya Dan kita utamakan Kencintaan kita Dibandingkan Semua makhluk Yang ada Di muka bumi ini Ya Wajib Hukumnya Kemudian yang berikutnya Annal a'mal minal iman Ya Bawasannya Amalan-amalan itu Termasuk dari Keimanan Kemudian yang berikutnya Annal nafya al iman La yadullu ala al khuruj minal islam Ya Penafian keimanan Itu tidak otomatis Seseorang itu Keluar daripada islam Sebagaimana hadis Yang barusan kita baca Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan La yu'min Ya Dinafikan keimanan tersebut Amun yang dimaksud disini adalah Kesempurnaan iman Ya Bukan keluar dari keimanan Secara Menyeluruh Ya Kemudian yang berikutnya Annal iman As-sadiq La buddha an yadhar Atharuhu Ala sahibih Ya Bahasanya keimanan Yang tulus Yang jujur Itu semestinya Ya Memberikan pengaruh Bagi Orang yang Ya Mencintai Atau orang yang Beriman tersebut Ya Ketika kita beriman Kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Apa yang harus timbul dari kita Yaitu Tiba Mengikuti Orang yang kita imani Mengikuti sunnah-sunnahnya Mempercayai kabar yang datang darinya Membenarkan apa yang disampaikannya Kita beribadah sesuai Apa yang disyariatkannya Inilah dia Dampak ataupun pengaruh dari keimanan yang tulus tersebut Ya Karena keimanan bukan hanya Ya Keyakinan dalam hati Akan tetapi Sesuatu yang bisa Muncul dampaknya Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi Kau muslimin Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Intinya Seorang muslim Wajib mencintai Allah Dan Rasulnya Ya Dan kecintaan Kepada Allah Dan Rasulnya itu Wajib Di atas Ya Kecintaan daripada Selain daripada Keduanya Daripada urusan-urusan Dunia ini Demikian kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga kita Menjadi orang-orang yang cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Ya Sampai Hari kiamat kalat Demikian yang bisa kita sampaikan Wa akhiru dakwana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh